Halo Sobat Eyaker, gimana kabar kalian? Sehat-sehat? Di tengah cuaca yang tidak menentu seperti sekarang, sebentar hujan, sebentar panas, sebentar hujan, sebentar panas, kalau misalnya daya tahan tubuh kalian tidak baik, kalian bisa mudah sakit. Nah, pada musim panca wabah seperti ini, flu menjadi salah satu penyakit yang melangganan diderita banyak orang. Nah, masih banyak nih orang yang menganggap kalau flu dan pilek adalah hal yang sama. Kalian nggak sendiri kalau misalnya kalian menganggap flu dan pilek adalah hal yang sama. Terus, bedanya apa sih? Kalau secara medis, pilek itu dikenal dengan nama common cold. Sementara kalau flu, lebih mengacu pada penyakit influenza. Nah, sebenarnya kedua penyakit ini tuh sama-sama penyakit menular. Cuma kalau common cold bisa disebabkan oleh 200 jenis virus. Contohnya seperti reno virus dan beberapa jenis coronavirus. Eits, jangan disamain sama virus penyebab covid ya. Beda. Nah, kalau influenza sendiri disebabkan oleh virus influenza dan kalau yang paling banyak menyerah manusia adalah virus tipe A, B, dan C. Tapi bukannya gejalanya sama aja ya. Kalau berbicara soal gejala, gejala dari common cold itu biasanya lebih ringan daripada influenza. Terus, munculnya keluhan itu juga perlahan. Keluhan hidung berair atau hidung bersumbat lebih umum ditemukan pada common cold. Selain itu, orang yang mengalami common cold juga dapat bersin-bersin dan sakit tenggorokan. Berbeda nih dengan influenza. Kalau influenza, gejalanya umumnya muncul mendadak serta lebih berat. Selain keluhan pada common cold seperti hidung bersumbat, bersin-bersin, atau sakit tenggorokan, kalian juga bisa mengalami demam, nyiri-nyiri otot, sakit kepala, lemas, serta bisa muncul keluhan pencanaan seperti muntah atau diare. Kalau tidak ditangani dengan baik, influenza bahkan bisa menimbulkan komplikasi yang serius. Karena keluhan yang memang milik, sebenarnya susah sih untuk membedakan apakah seseorang itu menderita influenza atau common cold berdasarkan gejala fisik aja. Jadi, kedua penyakit ini sebenarnya memang memiliki keluhan yang serupa, dan cukup sulit untuk mendiagnosis apakah seseorang tersebut menderita common cold atau influenza dari gejala fisiknya aja. Namun, ada pemeriksaan penunjang yang bisa dilakukan untuk mengetahui apakah pasien menderita influenza. Jadi, sekarang udah pada tau ya, Sobat AI Care, bedanya flu dan pilih. Jangan salah-salah. Semoga video kali ini bermanfaat ya, Sobat AI Care. Jangan lupa kunjungi situs kami dan follow social media kami. AI Care, your smart health companion. Sampai jumpa! 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 Terima kasih.